Secara sidang kasasi Mahkamah Agung Meringatkan fondus Ferdi Sambu Dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup Hukuman mati Ferdi Sambu di sunat Mahkamah Agung Jadi seumur hidup saja Yang didiskon adalah hukumannya Pak Ferdi Sambu Maka kita harus tanyakan Kepada Eliezer, apa alasan tembakan Kedua, ketiga, dan keempat Abang kan katanya kenal sama Bang Sambu ya Dia hasilnya orangnya seperti apa sih? Kok seperti itu gitu? Lebih ngalah-ngalahin Kim Jong-un Kim Jong-un itu saja, enggak sebegitunya loh Aneh kan? Tapi kadang sebelahnya juga sadis Ini loh Bang Halo orang-orang penting Kembali di Ngobrol Penting Bersama Bang Pablo Benua Dan hari ini ada hari diskon Bang Wih, ayo kita belanja Tapi diskonnya beda Jadi diskon apa? Yang didiskon adalah hukumannya Pak Ferdi Sambu Yang tadinya Seumur hidup Hukuman mati Jadi seumur hidup Terus Ibu Putri Chandrawati Juga didiskon Dari 20 tahun Jadi 10 tahun Pak Kuatma Aruf Jadi 10 tahun Dari 15 tahun Dan Riki Rizal 10 tahun jadi? Dari 15 Dari 15 jadi 10 Jadi 10 Oke disekon Korting ya Korting Terus Riki Rizal Dari 13 tahun Jadi 8 tahun Itu ditetapkan oleh Mahkamah Agung Kenapa bisa begitu Bang? Kan sudah diputuskan Loh bisa Misalkan itu adalah upaya hukum Lanjutan Jadi orang itu kalau sidang itu Dalam proses peradilan itu Setelah dia masuk di dalam Rana persidangan Di pengadilan negeri dulu Dari sana Setelah pengadilan negeri Maka dia bisa melakukan banding Banding itu di pengadilan tinggi Dari pengadilan tinggi Nanti dia bisa kasasi di Mahkamah Agung Itu sah-sah saja Boleh-boleh saja Nah kalau untuk urusan Tapi yang ini? Korting Diskon Apa namanya? Diskon Hukuman Menurut gue Itu Sah-sah saja Justru Ini sudah menjadi Bagian yang Terprediksi oleh gue Sejak awal Begitu Bahwa itu akan Didiskon Di ujung Karena memang menurut gue Untuk Hukuman mati Menurut gue adalah Terlalu berlebihan Karena kita tahu Bahwa kemarin itu Di dalam Persidangan Banyak sekali orang Yang mencoba Untuk membangun Opini-opini Dan Banyak sekali orang-orang Yang mendesak Agar hakim Menjatuhkan Hukuman Mati Oke Nah hal itu Membuat hakim Bias Apa ya Lagu-ragu dalam Mengambil keputusan Akhirnya Mau tak mau Mengikuti opini Yang berkembang di luar Begitu Oke Desakan yang di luar Itu sudah menjadi Prediksi gue Sejak awal Bahwa itu akan terjadi Bahwasannya Nantinya akan Hukuman mati Lalu Selanjutnya Di tingkat lanjutan Akan turun Karena jelas Dari siapa Jaksa penuntut umum Saja Tuntutannya pada saat itu Saja Kalau gak salah 20 tahun kan 20 tahun Tuntutannya Tiba-tiba Malah melakukan Apa namanya Malah dikasih bonus Ketokannya Hukuman mati Putusannya malah Hukuman mati Itu namanya Ultrapetitum Ultrapetitum itu Melebihi Putusan yang Melebihi dari Tuntutan Jaksa penuntut umum Oke Sehingga menurut gue Harusnya Harusnya Kalau mau Diberikan Diskon Yang cocok itu Sebenarnya 20 tahun 20 tahun Ya ikutin Tuntutan Jaksa lah Seumur hidup Kalau dia mau Melakukan Ultrapetitum Boleh-boleh saja Itu kan haknya Hakim Tapi kan kembali lagi Kalau kita lihat Perkara tersebut Bukanlah satu Perkara yang Apa ya Kalau kita katakan Merugikan Atau Yang dibunuh Adalah satu orang Bukan Merugikan Sekelompok orang Bukan Merugikan Banyak orang Bukan pembunuhan Masal Bagian daripada Pelanggaran HAM Tapi bukan Pelanggaran HAM Berat Bagian daripada Pelanggaran HAM Tapi bukan Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan itu Melanggar HAM Perlakunya adalah Pelanggaran HAM Tetapi Bukan pelanggaran HAM Yang berat Pelanggaran HAM Berat Itu dilakukan Bentuknya itu Terorisme Itu pelanggaran HAM Berat Oke Dan Apa namanya Yang mengakibatkan Kematian terhadap Banyak orang Tapi ini kan Terhadap personal Individual Nah kalau kita bicara Individual Maka kita harus melihat Ada Alasan Di belakang Apa namanya Di belakang Perbuatannya itu Kan Begitu Kalau menurut gue Sangat konyol sekali Ada orang yang ingin Melakukan pembunuhan Terhadap individual Personal Kalau tidak dilatar belakangi Oleh Satu alasan yang kuat Oke Karena menghilangkan Nyawa seseorang Maka Gue Apapun itu Karena di dalam persidangan Boleh kita lihat Belum ada penjelasan Yang secara detail Kenapa sih sebenarnya Bang Sambo Melakukan pembunuhan Terhadap Yusua Sampai hari ini Coba tanya kepada netizen Yang berkowar-kowar Apa sih alasannya Tidak terbukti Dan tidak terungkap Di dalam persidangan Padahal Untuk di dalam Apa namanya Untuk menuju Ke pembuktian material Maka itu harus Diungkapkan Sebenarnya Pendekatannya kan Pendekatan pembuktian material Nah dalam pembuktian material Di dalam persidangan Karena ini pidana Maka itu harus diungkapkan Sebenarnya Akan tetapi Itu kan tidak terungkap Apalagi ini Jatuhinya waktu itu Hukuman mati lagi Apalagi hukuman mati Sehingga sangat fatal sekali Kan begitu Kalau seandainya Kita Apa namanya Memberikan hukuman mati Sementara Latar belakangan Tidak terungkap Kan konyol Tidak mungkin Kecuali Bang Sambo Adalah seseorang Yang psikopat Oke Asal-asal aja Dia bunuh Pokoknya kenapa bunuh Ya gue suka aja Itu tidak mungkin Tapi kan itu tidak Tidak terjadi seperti itu Ada satu bentuk Latar belakang Yang Apa namanya Yang Sebenarnya Mungkin Bang Sambo Sendiri Tidak menghendaki Latar belakang tersebut Untuk diketahui oleh publik Kan gitu Dan ini adalah Sifatnya oleh personal Latar belakang tersebut Adalah sifatnya personal Anehnya adalah Seluruh alasannya Ferdi Sambo Dengan Apa namanya Sudah dihadirkan Sejumlah saksi Tidak didengarkan pula Sama sekali Di dalam persidangan Ya terlepas Benar apa tidak Alasannya Yang dia katakan Bahwa Pembunuhan itu Dilakukan karena Putri Candrawati Di Apa Dilecehkan dan sebagainya Tapi ketika itu terungkap Di dalam persidangan Harusnya Alasan tersebut Dijadikan Sebuah Materi Untuk pertimbangan Hakim Kan itu Akan tetapi Itu sama sekali Tidak menjadi pertimbangan Hakim Seolah-olah Hakim mengikuti Maunya publik Yang mana Kemauan publik adalah Ferdi Sambo Membunuh Seolah-olah Tanpa alasan Yang tepat Tanpa Ada latar Belakang yang Benar Gitu ya Lalu Seolah-olah Harus dihukum Matikan Nah maka Menurut gue Keputusan daripada Mahkamah Agung Itu harus sangat Kita hargai Dan harus sangat Kita hormati Karena itulah yang betul Menurut saya Gitu Walaupun masih Masih Melampaui Dari Keputusan Apa Tuntutan Jaksa ya Iya Meskipun Lebih lah Dari Tuntutan Jaksa Yang 20 tahun Menurut gue Layaknya adalah 20 tahun Tuntutannya Itu udah Udah Apa namanya Ya Menurut gue Hal yang Baik Karena kita harus Melihat pertimbangan Pertimbangan Alasan Latar belakang Terjadinya Kejadian tersebut Berarti ini sudah Berbahaya banget dong Bang Berbahayanya Dalam artian Hukum di Indonesia ini Didrive Sebegitunya oleh Pendapat Publik Iya Jadi Kita sudah bisa Lihat lah Bukan cuman Bukan cuman Ferry Sangbo Hari ini kalau kita Mau ributkan Ayo kita ributkan juga Dan kalau kita Mau viralkan Ayo kita viralkan juga Apa namanya Hukuman yang didapat Oleh Rizad Eliezer Kalau menurut gue Dia satu-satunya Yang bebas Maksudnya Tidak dipecat Cuma satu setengah tahun Ya Segitulah Lalu Dia Apa namanya Dia sekarang bisa bebas Lalu dia Hukumannya tidak Di PT.DH Tidak dipecat Dari Polri Gitu ya Ada satu Bentuk Kemunduran Apa namanya Penegakan hukum Di Indonesia Kalau menurut gue Di situ Terlepas dia itu adalah JC Justice Kolaborator Gitu dalam Dalam urusan ini Tetapi Coba kita lihat Seorang Eliezer Dia ketika Katakan Atas relasi kuasa Melakukan satu Tindakan pembunuhan Dia ambil senjatanya Lalu dia Katakan Disuruh tembak Kan begitu kan Diperintahkan ya Katakanlah betul Bahwa Ferry Sangbo Memerintahkan Eliezer Dengan Dengan cara Kata Weh kau tembak Kau tembak cepat Kau tembak Kan begitu kan Tapi kenapa Penembakan tersebut Dilakukan lebih dari Satu kali Nah ini pun Tidak dimasukkan Kedalam pertimbangan hakim Oke Karena kalau kita Mau tembak orang Gitu ya Kalau kita mau tembak orang Katakan kita dalam Tekanan juga Dalam Relasi kuasa Adanya satu Perintah Dari atas Cukup satu kali tembak Selesai Tapi kenapa kita harus Melakukan tembakan itu Empat kali Maka kita harus Tanyakan Kepada Eliezer Apa alasan tembakan Kedua Ketiga Dan keempat Secara psikologi Secara psikologi Menurut gue Ketika ada empat kali tembakan Yang dibuang Oleh Eliezer Terhadap Joshua Tembakan pertama itu Oke Kita sebut dengan Relasi kuasa Itu dilakukan Atas perintah Daripada Ferry Sambo Itu yang pertama Tapi kalau kita lihat Ada tembakan kedua Ketiga dan keempat Gue menyimpulkan Bahkan gue duga Ada satu Secara psikologinya Itu Ditembakan hanya Untuk memastikan Bahwa Benar-benar Orang yang dia tembak itu Meninggal dunia Untuk memastikan Itu meninggal dunia Maksudnya abang Dia ada punya dendam Atau Punya niatan pribadi Enggak Artinya Sekarang Tembakan yang gue tahu Tembakan kedua Ketiga keempat Secara psikologi Dapat kita duga Itu untuk memastikan Tembakan tersebut Menghilangkan nyawanya Itu Itu dugaan gue Nah kalau tembakan pertama Oke lah It's okay Itu kita sebut dengan Relasi kuasa Kita atas perintah Tapi kenapa harus Dilakukan empat kali Kenapa tidak cukup Satu kali saja Itu yang dari kemarin Menurut gue Eliezer Jika dihukum Dengan hukuman yang Sebegitu rendahnya Menurut gue Asas keadilan Di dalam Satu bentuk Peradilan seperti ini Persidangan seperti ini Tidak ada Sudah tidak adil Menurut gue Dan Terlihat dan terkesan sekali Yang menentukan Hukuman mereka Adalah opini publik Yang berkembang di luar Tekanan publik Dari luar Itu yang membuat Hakim mengambil Satu Keputusan Nah sementara Hakim itu Harusnya Berada di posisi Yang sangat mulia Yang mana Dia dapat mengambilkan Keputusan Mengambil keputusan Berdasarkan keyakinannya dia Berdasarkan bukti-bukti Yang tersedia Yang disajikan Di dalam persidangan Oleh jaksa penuntut umum Oleh Kosa hukum Kan begitu Harusnya seperti itu Tetapi dengan adanya Desakan publik Ya gue gak tau Apa pertimbangannya Daripada Hakim Untuk mengambil keputusan Yang pasti Dengan terjadinya Hukuman Eliezer yang sangat Mingan seperti itu Menurut gue Itu Melanggar Norma Atau asas Keadilan Begitu Gue gak gunakan Kata melanggar deh Tetapi Seperti Seolah-olah Mengenyampingkan Asas keadilan Oke Nah ini kan aneh Nah sekarang Ada hal yang lebih Unik lagi Dimana Eliezer Tidak dipecat Dia masih Boleh berdinas Di Polri Itu yang mengambil keputusan Polri atau Polri Polri Nah sekarang Yang lucunya adalah Mari kita Mari kita simak gitu Bahwa Kalau si Eliezer Tidak dipecat Dengan alasan Dia adalah Seseorang Yang melakukan Tindakan tersebut Atas perintah Ya Atas relasi Kuasa Ya Oke Bagaimana dengan Hendra Kurniawan Bang Hendra Bagaimana dengan Agus Patria Oke Bagaimana dengan Sejumlah Anggota Polri Yang pada akhirnya Harus dipecat Dari Institusi Polri Yang mana mereka Juga sama-sama Mendapatkan perintah Atas relasi kuasa Tadi kan Perintah Daripada Verdi Sambu Selaku pimpinannya Oke Mereka juga diperintah Loh Mereka Bekerja Melakukan itu Di bawah perintah Sama Statusnya sama Dengan Eliezer Bahkan Kalau kita mau bicara Fairnya adalah Mereka Melakukan perintah Yang tidak Menghilangkan nyawa Seseorang Sementara Eliezer Menghilangkan nyawa Seseorang Artinya kalau kita Mau cerita lebih parah Parahan Eliezer Daripada Orang-orang tersebut Itu kenapa bisa Seperti itu Jadi Ada kecurigaan Tidak tahu Kalau saya Kalau gue ditanya Kenapa ya Gue gak tahu Tapi yang pasti Opini publik Menginginkan hal itu juga Opini publik Desakan publik Menginginkan hal itu Salah gak sih Gue kalau ngelihat Opini publik Kok melihat Eliezer ini Jadi kayak pahlawan gitu ya Atau Nah Salah lah Salah Enggak kayak Orang baiknya gitu Yang dipuji-puji Karena Karena seolah-olah Eliezer menjadi JC Justice kolaborator Dia yang mengungkap Ini semua Seolah-olah seperti itu Gini Orang mau Mengungkap ini Ada beberapa alasan Bukan atas Kesediaan dan Keikhlasan Beda Ada orang yang Mau Yang mau mengungkap Bener-bener mengungkap Atas keinginannya Diri sendiri Atas kemauannya Atas Apa namanya Atas Apa namanya Keikhlasan 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 Dan ingin mengungkap ini Semua untuk Apa namanya Agar Polri Bisa bekerja dengan baik Agar adanya Satu Kehadilan buat Kehlasan kemanusiaan Kehadilan dan sebagainya Kan begitu Ada orang yang mau mengungkap itu Tapi ingat Di samping itu Ada sejumlah Keinginan Yang bisa kita Duga Itu muncul dari Seorang JC Pengen hukuman Lebih ringan Satu Ingin mendapatkan Hukuman yang lebih ringan Yang kedua Dalam kondisi Ditekan Tertekan Ditatuk-takuti Yang ketiga Dalam kondisi Mengancam Terancam Yang mana terancam Bisa jadi keluarga Keluarganya Terancam dan sebagainya Yuk Lu jadi JC Lu Lu mending jujur deh Kan bahas aja begitu kan Lu mending jujur lah Ada persaingan gitu bang Ya Gue gak tau Apa itu Apa itu Yang terjadi Di dalam tubuh Polri pada saat itu Yang pasti Eliezer Ketika mengungkapkan itu Kita gak bisa Serta-merta Memastikan bahwa Eliezer JC Secara ikhlas Kita harus Menduga Bahwa Eliezer Melakukan itu Bisa jadi Atas keinginannya Diri dia Karena adanya Sejumlah Tekanan Kepentingan Apapun itu Kita boleh Boleh duga itu Kita boleh duga Dan bahkan Boleh kita tuduh Terjadinya itu Karena kondisinya Dia dalam kondisi Yang tertekan Di dalam pemeriksaan tadi Kan ya Nah maka Gue Katakan bahwa Kalau Eliezer Misalnya disitu Sejak awal Oke lah Saya jadi JC Tapi kan tidak Ada prosesnya dulu Dimana dia itu Diam dulu Setelah diam Dia dicoba Untuk didatangi oleh Sejumlah orang Kuasa hukum dateng Nyerahin dia Kertas Suruh dia menulis Lalu tulisan itu Sejumlah Apa Beberapa kali Diubah Kan begitu Nah maka Itu saja Menurut gue Sudah memunculkan Hal-hal yang Tidak organik Sudah memunculkan Hal-hal yang Tidak murni Dari Fakta yang Sebenarnya Gitu loh Karena ada banyak Berubah gitu Nah makanya Banyak yang Berubah Kan Eliezer Katanya mengaku Ingin membuat Pengakuan itu Berdasarkan tulisan Menggunakan tulisan Tapi pada Faktanya pada saat itu Ternyata Tulisan yang dia Tuangkan di dalam Kertas itu Beberapa kali diubah Diubah Diubahkan Begitu kan Lalu Ada Apa namanya Upaya sejumlah orang Untuk Berbicara Kepada Eliezer Mengingatkannya Dan sebagainya Artinya Harus Melalui Upaya dulu Untuk membuat dia Ikhlas Menceritakan itu semua Oke Tidak organik dong Kalau itu Bener kan Karena ada Ada apa namanya Ada hubungan Kausalitasnya Ada satu Apa namanya Permintaan Ada request By orang-orang Yang datang By order Bukan by order Request Dari orang-orang Yang menemui Eliezer Requestnya adalah Lu jujur Kan itu Terlepas Ungkapan Eliezer itu Jujur Apa enggak Tapi Ketika request itu Diucapkan Pasti ada Ibing-imbing juga Yang disampaikan Ibing-imbingnya apa Lu akan jauh Lebih ringan Lu nanti Apa Itu hal-hal itu Kan akan terjadi Sehingga Eliezer Mau untuk Berbicara jujur Di muka persidangan Kan itu Poinnya Maka menurut gue Kalau kita mau Kedepankan asas keadilan Maka asas keadilan Bisa kita lihat Di dalam Isi Tuntutan Jaksa penuntut umum Yang awal Jaksa penuntut umum Menurut gue Ketika dia menuntut Ferdi Sambo Menuntut Putri Candrawati Menuntut Eliezer Menuntut semuanya Menurut gue Itu sudah Mantap gitu loh Itu sudah oke Tapi pada akhirnya Kita bisa lihat Kamarudin Siman Junta Lawyer-lawyernya Kuasa hukumnya Teriak-teriak Di luar sana Mengharapkan Seolah-olah Adanya Apa namanya Hukuman yang Lebih adil lagi Dari Apa yang terjadi Di dalam Putusan pengadilan Kan begitu Lebih adil dari Tuntutan Isi tuntutan Lalu di luaran Banyak yang mulai Teriak-teriak Seolah-olah Pengen Apa Ada hukuman mati Dan sebagainya Bahkan ada hashtag Hukum mati Ferdi Sambo Itu kan sudah Gak masuk di akal Begitu gue lihat Itu di Viral gitu ya Rame ini Orang-orang berupaya Berteriak-teriak Di luaran sana Untuk Supaya Ferdi Sambo Ini dapat hukuman mati Disitu gue sudah Punya keyakinan Bahwa Ferdi Sambo Akan dijatuhkan Hukuman mati Oke Karena Masih sekali tuh Jadi tujuannya Waktu itu Putusannya adalah Untuk menenangkan Masa dulu gitu Bisa jadi Bisa jadi Tapi itu Masih sekali terjadi Kan Wih rame sekali Disitu gue langsung Punya keyakinan Dan gue prediksi Bahwa Pada saat itu Ini akan hukuman mati Dan betul saja Begitu diketok Langsung hukuman mati Iya kan Nah maka Gue harapkan Justru Setelah ini Ferdi Sambo Dengan Tim kuasa hukumnya Bisa mengambil Langkah hukum Langkah hukum berikutnya Setelah ingkrah Setelah Masih bisa tuh Pak Bisa Jadi dari Dari kasasi tersebut Dari hasil kasasi tersebut Kan ingkrah nih Berkekuatan hukum tetap Gitu ya Bisa lakukan PK Peninjauan kembali Yang mana Peninjauan kembali tersebut Kita Boleh lihat lah Nanti bagaimana Di persidangannya Tetapi Ketika peninjauan kembali ini terjadi Maka gue harapkan Bisa kembali terhadap Tuntutan Jaksa penuntut umum Gitu Menurut gue itu yang lebih Masuk di akal Gitu Itu sih Menurut gue Tapi Jadi gini Bang Berarti kan Kita sudah tidak bisa lepas Dari yang namanya Teknologi Media sosial Dan Istilahnya Kekuatan Netizen Yang akan terus Merongrong Hukum kita Apa yang harusnya kita lakukan Kalau dibilang Kita sebagai netizen Harus Percaya Tapi kan susah Ini tuh Kayak istilahnya Ya Pak Kita tahu sendirilah Ada buzzer-buzzer Yang pasti Itu bersuara Lebih-lebih dari netizen Yang sebenarnya Betul Dan netizen Kemari itu Makin gak takut Perhatikan aja Ngomong sekarang Sudah saya nak jidat kok Lihat aja Memaki-maki Mencaci orang Sedemikian lupa Padahal mereka gak tahu ya Contoh Ada orang yang punya Kasus ITE Gitu Katanya adalah Satu bentuk Apa namanya Penghinaan Atau pencemaran nama baik Begitu ya Lalu Netizen Membuli ini orang Dengan kalimat-kalimat Yang juga menghina Dan pencemaran nama baiknya Lebih parah Bahkan lebih parah Dengan kalimat kotor Bahasa kotor Dan sebagainya Jadi ini kan sebenarnya Sudah konyol gitu loh Ini sosial media Ini konyol sebenarnya Maka gue Punya satu Keinginan sebenarnya Mudah-mudahan Ada orang yang Apa namanya Yang bersedia untuk Melakukan ini gitu ya Dimana Ayo Bahas ke DPR Dimana disitu Membuat satu Undang-undang baru Batasan-batasan Penggunaan sosial media Yang mana Mengundang Kominfo Berikan batasan-batasan Terhadap orang-orang Yang Apa namanya Melakukan Akses lah Terhadap sosial media Sosial media tersebut Harus ada batasannya Batasannya Contoh misalnya Youtube Gak semua orang Boleh Meng-upload video Di dalam Youtube Itu perlu Tidak semua orang Boleh meng-upload video Disitu Harus ada izin khusus Misalnya Atau misalnya Di Instagram Orang-orang yang Boleh menggunakan Sosial media tersebut Yang artinya Semua fitur Sosial media Itu dibatasi Berdasarkan Golongan orang-orang tersebut Begitu Misalnya Dia adalah orang yang Memiliki kemampuan Kreatif Dan sebagainya Hal-hal yang positif Maka dia diperbolehkan Untuk punya akun Dengan fitur Dia bisa posting Dia bisa bikin Apapun Tapi kalau orang-orang Yang kira-kira Hanya taunya komentar Yang tau kan Jenis-jenis orang Yang cuma satu akun Itu isinya nol Kreatifnya kagak ada Semua kagak ada Yang dia pake Hanya untuk komen doang Hal-hal begini Hilangkan Berarti harus Istilahnya membersihkan Akun-akun buzzer Akutan-akun bodong ini Ya iya iya Nah terus bang Sedikit mengulik deh bang Abang kan katanya Kenal sama Bang Sambo Dia aslinya orangnya Seperti apa sih bang Baik Baik yang minta ampun Kenapa tuh bang Jadi Gini ya Gue Kembali lagi Gue bikin konten ini Kalau gue gak kenal sama dia Gue akan lakukan hal yang serupa Gue akan sampaikan hal yang serupa Ya karena memang itu yang Seharus ya gitu Ya gitu Memang itu dalam hukum Jangan nanti gara-gara gue ngomong Kenal lah Ya pantusan lah lu kenal lah Ini kan Kadang-kadang otaknya kan Agak gas racknya seperti itu Bener gak? Iya 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 Nah maka Kalau bener gue gini Gue kenal dengan Bang Sambo Beliau tuh orang yang sangat baik Ya Family man menurut gue Family man Membantu Membantu dalam hal yang positif Bukan yang-yang negatif ya Artinya secara kemanusiaan Bergaul dengan orang-orang Ini orang yang menurut gue Baik Kita sebagai adek-adekannya tuh Dia bener-bener bisa ayomi Dia ayomi Eh lu jangan gitulah Jangan-jangan buat-buat begini deh Lu lakukan ini deh Dia bisa melakukan hal itu Dia ngasehatin kita Dia bisa mengingatkan itu Dan bukan cuma sama kita Tapi sama semua orang Dia bisa lakukan itu Ngerti gak? Dia orang yang sangat Mempedulikan keluarganya Bagaimana masa depan Anaknya Keluarganya Ngomongin anaknya Lucu ya bang Anaknya lulus Akpol Gak lucu lah Memang berkualitas Gak bukan Bukan maksudnya gini Dia lulus Akpol Iya Terus apa masalahnya gitu Tapi netizen malah kayaknya Gak terima gitu Karena Ayahnya Seorang Ferdi Sambo yang terhukum Terus anaknya gak boleh gitu Lulus Akpol Netizen ini Udah Ngeri Ngalan-ngalahin Kim Jong Un Tau gak lu? Iya bener-bener Sadis banget gitu Seolah-olah kalau Orang tuanya melakukan sedikit kesalahan Itu satu keluarga Tujuh turunan itu harus menanggung Harus menanggung malu Ayolah pakai hati nungani lah Gitu Kalian Kok Tega gitu loh Kok Sebagai manusia itu Manusia bukan sih Gitu loh Betul-betul Gue justru Gara-gara Ada komentar-komentar begitu Lalu Seolah-olah orang satu Melakukan kesalahan Anaknya apa segala macam Semua harus disini Harus dibredelin Gue menduga Gara-gara itu Gue menduga Ini jangan-jangan Netizen ini bukan manusia Setan Bener ya Gue kadang-kadang begitu Karena manusia itu Yang sesungguhnya Gak punya perasaan seperti itu Iya Kok dengki sekali Kok Apa Hasad Kalau di dalam Islam kita Kita sampaikan Kok seperti itu Lebih ngalah-ngalahin Kim Jong Un Kim Jong Un itu aja Gak sebegitunya loh Aneh kan Tapi kadang sebelnya juga Sadis Ini loh bang Apa Portal-portal berita Itu juga Beritanya Karena pengen clickbait gitu Terus Menggiring opini publik gitu Ya yes Makanya Gue katakan Ini kominfo Jangan diem saja Kominfo jangan diem saja Ini negara kita Kalau kominfo begini-begini saja Rusak se-Indonesia ini Lihat aja Benar-benar Gue berani Apa ya Berani bertaruh untuk itu Kalau kita Keadaan negara kita Begini-begini terus Begini-begini terus Ini Chaos bahkan bisa Memunculkan kerusuhan Yang melebihi dari Tahun 98 Benar-benar Takutnya ditunggangi asing Iya Sekarang Sosial media yang sekarang Dipakai oleh masyarakat ini Itu semua Asal dari luar semua Masa? Loh iyalah instagram dari mana Oh iya iya benar-benar Asalnya semua datang dari asing semua Instagram dari mana Twitter dari mana Youtube dari mana TikTok dari mana Oke sekarang gini Semua keadaan viral itu Bisa ter-create Ada di sejumlah platform Social media tersebut Oke Gue kalau jadi China deh Misalnya melalui TikTok Gue viralkan saja Berita-berita yang Menurut gue Menguntungkan buat gue Rusak gak? Rusak Iya bisa Gue mau bikin chaos Bisa Di dalam itu Instagram juga sama Youtube juga sama Semua gue bisa lakukan itu Kalau gue punya platform itu Dan dipakai Oleh negara Suatu negara yang gue Tidak inginkan kedamaian disana Nah ini kan bahaya kan Maka menurut gue Cominfo harus ambil sikap Residen Jokowi Harus ambil sikap Ini adalah masalah yang serius Ini bukan masalah yang Yang ecek-ecek gitu loh Jangan kirain Social media Udah lah gak apa-apa Ini kan bisa Membuat Apa namanya ya Membuat orang bisa kreatif Loh iya Di sisi kreatif ya oke Tapi saat ini Sudah Tidak lagi condong kepada kreativitas Condongnya justru lebih ke Zolim terhadap seseorang Persekusi Di dalam Social media Iya Ini kan berbahaya Betul-betul Membully Harasmen Ini kan bullying Harasmen Kan begitu Jadi Menurut gue Cominfo dan DPR dan Presiden Jokowi harus Menganggap ini adalah Satu hal yang serius Iya Biar Indonesia ini tenang gitu loh Lo kalau mau tenang ya lo Yang kita Selesaikan itu Pertahanan Jadi pertahanan di Bukan di Indonesia sih Dimana aja ya Itu Salah satu yang harus Dibangunnya itu adalah Pertahanan cyber juga ya Cyber Pertahanan cyber itu Penting sekali Maka menurut gue Ini penting Jangan dikirai Ini ecek-ecek Kita suarakan mulai dari Ngobrol penting Oke Dari ngobrol penting kita suarakan Agar Pemerintah Gue gak apa-apa kok Gue artinya begini Bila dianggap pun Ngobrol penting ini Perlu untuk diberhentikan Dan mendamaikan Supaya Indonesia ini Tidak dikit-dikit Menggunakan social media Untuk jolimi orang Persekusi orang Gue gak apa-apa Gue ikhlasin Tapi janganlah Negara ini dibikin seperti itu Gitu loh Meskipun yang gak ikhlas Pasti mereka punya ini Tapi ya Oke gitu Karena kita selama ini Berusaha Netral gitu Kita katakan benar Apa yang benar Salah apa yang salah Orang kan kadang-kadang Ngomong gini Alah Pablo selalu yang kontra-kontra Yang diambil Salah Gue bukan yang kontra-kontra Kontra menurut siapa Kontra menurut mereka Netizen-netizen ini Kontra menurut para netizen Yang dianggap bahwa Seseorang itu sudah Pasti salah Iya Sehingga gue coba luruskan Melalui ngobrol penting Padahal kalau gue mau cari panggung Gue belain aja Apa yang dimauin netizen Gue ikut arus aja Biar kliknya makin banyak Iya Jelas semua orang Iya kan Tapi gue gak lakukan itu Yang gue lakukan adalah Justru gue luruskan Yuk Ini yang benar Ini yang salah Iya Yang benar pun bukan Personalnya yang gue katakan benar Sikap kalian yang harusnya seperti apa Gitu loh Betul 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 Itu loh maksud gue Jadi gue gak ada Banyak kok yang Yang apa namanya Yang memang bener-bener Netizennya bikin rusuh aja Menurut gue ya Gitu ya Maka Gue menyarankan Presiden Yuk seriuskan ini DPR Jangan main-main soal ini Kominfo Boleh usulkan ini Bila perlu menhan Prabowo Subianto Ya Lakukan ini Karena ini mengganggu stabilitas Ketahanan di Indonesia Pertahanan di Indonesia Iya Iya kan Karena kita harus Tahu dan sadari Bahwa Apa namanya Si Kayak tiktok Youtube Apa segala macam ini Asalnya dari asing Betul Nama gitu Racun Atau virus Menyerang negara kita ini Dengan Melalui social media Adalah hal yang mudah Hal yang tepat Dan soft banget gitu Ngeblend dimana-mana Orang tanpa sadar Di brainwash Betul-betul Sekarang ginilah Menurut gue Jepang Oke Jepang dulu Kalah dengan yang namanya Apa namanya Amerika gitu kan Kalah dengan negara-negara Eropa Dia dendam Lalu apa yang dia lakukan Dia menyerang kembali mereka gitu ya Bukan dengan cara Perang Perang Enggak Enggak Dia bikin Animasi Dia bikin anime Anime Yang mana anime-anime tersebut Memasukkan budaya-budaya Jepang Di dalamnya Dia serang ke Eropa Ke Inggris Ke Apa ke Ke Amerika Dia serang Sehingga hari ini Orang-orang Mengenal budaya-budaya Jepang di sana Betul-betul Bahkan Restoran-restoran Jepang pada buka Semua di sana Di Eropa Di Amerika Itu caranya Termasuk Korea Mengikuti cara itu Apa yang dilakukan Drakor K-pop Artinya Jangan dianggap sepele Urusan kayak gini Jangan dianggap sepele Nah apalagi Sosial media Kayak China punya TikTok Lalu Ada YouTube Ada Instagram Apa segala macem Ada Facebook Wah ini masuk ke Indonesia Dari negara luar Mau nyerang Budaya apapun Ke Indonesia ini Gampang sekali Tidak ada filternya Tidak ada filter Jadi Seriuskan ini Yuk kita Kita apa Bahasa Bahasa gue adalah Bersihkan Sosial media Itu aja Kayak Anak-anak Yang kecil sekarang Lebih cinta K-pop Daripada budaya Indonesia Anak gue udah bisa Tiba-tiba joget-joget Gaya-gaya K-pop Gue se-stressnya udah minta ampun Itu Udah gue omel-omelin aja Udah Iya Berat juga ya Dan Setuju sih Memang kita harus Mulai seriusin Bangun Pertahanan cyber kita Karena Jangan sampai kita Ngeliatnya Ah ini kan cuma Tontonan biasa Eh jangan salah LGBT aja Terus pelan-pelan Masuk dari situ Betul Oke Thank you banget Pablo Thank you orang-orang penting Semoga kita semakin sadar Dan bisa membedakan Dan berani mengatakan Mana yang benar Mana yang salah Sampai jumpa lagi Di Ngobrol Penting selanjutnya